Selamat sore, mudah-mudahan hal ini juga bisa, apa namanya. Jadi saya ulang lagi, Anglopetek sensor telah diganti di Bali pada tanggal 28 Oktober setelah pilot melaporkan adanya kerusakan penunjuk kecepatan. Jadi kenapa yang rusak penunjuk kecepatan yang diganti adalah Anglopetek karena memang itu satu bagian dari sistem setelah dilakukan troubleshooting menunjukkan yang rusak adalah AOA. Sikap pesawat, nanti sebelahnya lagi ada penunjuk alat untuk mengukur kecepatan pesawat. Jadi ini adalah yang dilepas di Bali, ini akan kita bawa ke Sikego. Yang jelas intinya bahwa setelah AOA diganti, masalahnya tidak sembuh, ternyata mungkin masalahnya malah bertambah. Nah, apakah ini menjadi fatal? Tapi di sini juga salah satu KNKT ingin mendalami bagaimana kondisi AOA ini. Sehingga tadi kita akan kirim AOA yang dilepas ini ke pabriknya untuk dilihat. Karena kita juga mencurigai kalau ternyata setelah diganti AOA yang membaik, mungkin kita tidak perlu bawa ke Sikego. Tapi karena melihat itu masalah, maka kita akan terdiri lebih lanjut. KNKT memandang bahwa Boeing perlu untuk melakukan tindakan untuk memperbaiki atau menyampaikan apa yang sudah terjadi kepada masyarakat dan terutama kepada pengguna pesawat Boeing 737 MAX untuk melakukan perbaikan. Sudah terjadi kesempatan antara KNKT dan Boeing, dan mungkin dalam waktu dekat Boeing akan segera mempublikasikan kepada seluruh dunia seluruh pengguna Boeing 737 MAX adanya prosedur baru. Mas, terima kasih sebuahnya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.